Upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh dipusatkan di halaman kantor Gubernur Aceh pada Kamis 17 Agustus 2023. Rangkaian acara sakral tersebut berlangsung khidmat dan juga lancar. Upacara tersebut dipimpin langsung penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan HUD ke-78 Kemerdekaan Tahun ini mengusung tema Terus Melaju Untuk Indonesia Maju bertindak selaku komandan upacara yaitu AKBP Afrizal SEMSI. Puan Zahwa Fauri, anggota pasukan pengibar bendera pusaka asal kota Banda Aceh selanjutnya membawa bendera merah putih untuk kemudian dikibarkan. Ada pun paskibra lainnya yang bertugas mengibarkan bendera yakni Aryan Alif Pranata sebagai pembentang bendera, Sultan Abdul Aziz Al Hussein sebagai penggerek bendera, sementara Dafa Al Najib Lubis bertindak sebagai komandan paskibraka. Pengibaran bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya pun berhasil ditunaikan dengan baik oleh para paskibraka. Sang merah putih tampak gagah berkibar di halaman kantor gubernur Aceh. Usai pelaksanaan upacara, seluruh unsur Forkopimda Aceh menyerahkan cinderamata kepada keturunan para pahlawan Aceh di masa penjejahan dan perjuangan kemerdekaan masa silam. Di antara yang menerima cinderamata adalah keturunan dari Judnya Mutia, Judnya Adin, dan Laksamana Kemala Hayati. Terima kasih telah menonton!